Ya berbeda dengan Sigit Pasha Purnomo, sikap lebih ramah justru ditunjukkan oleh dua publik figur yang kini juga menyandang posisi sebagai abdi masyarakat. Gubernur Jambi yang juga mantan bintang sinetron Zumizola bersedia menemui awak media usai melantik sejumlah bupati. Sementara Bupati Trengkalek yang juga suami dari artis Arumi Bacin telah resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Timur. Hari-hari yang dinanti artis Arumi Bacin akhirnya datang juga. Rabu kemarin sang suami Emil Dardak yang terpilih untuk memimpin Kabupaten Trengkalek resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Timur. Para tamu undangan pun bak tersihir melihat kecantikan istri dari pemimpin baru Trengkalek ini. Sementara Emil sendiri mengaku siap mengemban amanat dari warga Trengkalek selama lima tahun ke depan. Sebenarnya kesiapan saya dari sejak memutuskan maju pemilu Bada ya sepenuhnya lahirkan Bada. Jadi sudah tahu konsekuensinya bahwa hidup kita sekarang adalah sudah kita dedikasikan atau kadang-kadang bahasa istilah agama islamnya diwakafkan gitu ya untuk pengambilan kepada masyarakat. Kalau kesiapan itu yang sendiri itu buat saya yang masih mental. Kemudian tapi walaupun sesuatu yang saya sangat berguna untuk bisa-bisah belajar. Karena bagi saya ini sesuatu yang sangat baru. Karena pertama kali saya mendampingi, menjadi pendamping untuk bolivisi sekarang. Sementara aktor Zumizola juga telah resmi dilantik menjadi gubernur Jambi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Jumat pekan lalu. Kini Zumizola yang telah bertugas di wilayahnya disibukkan dengan berbagai aktivitas termasuk melantik sejumlah bupati dan mengadakan pertemuan dengan seluruh kepala daerah dari kabupaten kota yang menjadi jajarannya. Pertama secara pribadi saya merasa bersyukur sekali karena ini menjadi suatu cara yang baru ya di negara kita ini. Biasanya kan para bupati dilantiknya di daerah masing-masing tapi ini ada yang baru, ini arahan dari Pak Jokowi. Ya, semoga para publik figur ini dapat mengemban tugas sebagaimana mestinya agar sejalan dengan amanah rakyat.